Pernahkah Anda melihat penjual bubur yang berjualan menggunakan sepeda motor di sekitar Jabodetabek? Nah, tahukah Anda bahwa sebagian besar tukang bubur yang Anda lihat ini mungkin menjadi langganan Anda juga rata-rata berdomisili di kampung bubur, kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi. Dan episode Sehari Menjadi Sore ini akan mengajak Anda untuk melihat dan merasakan kesibukan para pedagang bubur dari kawasan Tambun, mulai dari mengolah aneka topping, sampai membuat bubur sejak dini hari, selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Ada yang gemar mencetak bubur untuk sarapan? Hmm, bubur ayam hadir dalam berbagai varian rasa. Salah satu sentra penjualan bubur di kawasan Jabodetabek berada di Tambun, Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ciri-ciri pedagang dari kampung bubur tambur adalah sajian bubur yang tidak menggunakan kuah kuning, malah terdapat taburan caipo kering. Tentu saja berjualan menggunakan supeda motor lengkap dengan gerobak yang telah dimodifikasi di bagian kursi penumpah. Rasanya beda saja, terus nggak pakai santan, terus kayak polosan gitu ya, tapi polosan tetap enak. Dia punya, dia kasih itu yang apa, yang garing, caipo. Ada caiponya. Walau waktu berjalan relatif sebentar, mulai dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi atau sekitar 4 jam saja, namun perjalanan membuat bubur ternyata memakan waktu hampir semalam suntuk. Dan beginilah kisah selengkapnya. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, sekitar 100 barang bubur di desa Sumerjaya, Tabun Selatan, telah sibuk berpelanja bahan-bahan untuk pembuatan bubur. Bawang sudah, waktunya berbelanja aneka kebutuhan lain. Ada seledri, cabai, keceng tanah, dan juga penyedap rasa. Lanjut, ada lobak putih yang sudah dihasinkan. Itu kalau sekernamnya lobak putih, setelah di fermentasi, potong-potong rendam garam itu jadinya caipo. Buat topping bubur. Oh, ada yang ada, ada yang nggak pakai. Cuma di sini yang pakai? Kalau daerah Jakarta, kalau daerah Jakarta, itu wajib. Wajib pakai itu. Terakhir, kita juga membeli wadah bubur. Ya, beginilah kesehariannya. Kenapa belanjanya juga nggak bisa langsung sekaligus banyak? Karena kan bisa dikatakan setiap hari jualan, biar fresh, dan biar ketahuan berapa jumlah laku nggaknya, ya belinya ya seperti ini. Nggak terlalu banyak, tapi konsisten setiap hari. Seluruh bahan yang kita beli siang ini akan digunakan untuk berjualan esok pagi. Tindakan yang pinggir ke tengah, yang tengah ke pinggir, supaya dia nggak gosong. Biasanya kan pinggirnya tuh dia lebih cepat panas duluan ya Pak ya? Wah, lantar dia, nggak gosong apa ya gitu. Pahitnya bukan pahit yang enak, malah pahit gosong tuh jadi nggak mantap juga. Setiap hari, 5-10 kg bawang merah yang sudah diiris tipis, diolah menjadi bawang goreng yang akan digunakan sebagai taburan pada bubur. Sebelum dikemas, tiriskan terlebih dahulu ya. Biar garing, karena kalau dia masih dalam kondisi basah banget, atau berminyak dia udah dikemas, dia bakal melempem, dan nggak crunchy, dan tentunya akan mengurangi cita rasa dan juga kenikmatan dari si bawang itu sendiri. Padahal kan bawang enak tuh kalau kerenyes-kerenyes gitu. Setelah itu kita goreng kerupuk dengan tambahan perisa ikan atau udang. Ada tips untuk menambah cita rasa kalau untuk menggoreng kerupuk dari pedagang bubur tempat ini. Gorenglah kerupuk ketika Anda sudah selesai menggoreng bawang, karena akan menambah cita rasa pada kerupuk Anda. Gorengnya kerupuk mengembang sempurna dan tiriskan. Lanjut kita persiapkan caipo. Ada yang pernah makan pakai tongcai atau caipo? Nah kira-kira seperti ini kalau masih baru beli yang versi intananya lah bisa dibilang. Tapi tetap harus dicuci dan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum nanti kita sajikan. Oke, sudah. Kita buang dulu airnya. Caipo juga dikenal sebagai lobak asin atau lobak acar. Setelah caipo dicuci bersih, caipo kemudian dipotong kecil-kecil. Caipo adalah bahan tradisional Tionghoa yang telah digunakan selama berabat-abat. Bahan ini terbuat dari lobak yang dicampur dengan garam lalu difermentasi. Ini tongcai-nya. Kalian belum pernah makan, ini deskripsi rasanya itu dia ada asinnya cukup kuat, asemnya ada. Dan teksturnya itu crunchy tapi bukan crunchy yang garing seperti bawang goreng tapi garing basah. Mungkin kalau yang makan sebelumnya, mirip-mirip teksturnya seperti itu tapi lebih dominan aftertestnya itu asin ya. Lanjut kita suir ayam. Ayam yang digunakan adalah ayam yang berumur relatif tua dan bumbu untuk merebusnya hanya garam dan sedikit lada putih. Ini kenapa pakai ayam yang gede ayam tua? Biasa kan kalau ayam tua itu lebih keras ya biasanya. Justru itu. Jadi terasa dimakannya. Terasa dimakannya gitu. Beda dengan ayam muda. Ayam muda itu anjir. Basah. Agak basah. Mendingan ayam yang tua yang lebih terasa ya. Menyuir daging ayamnya jangan terlalu kecil supaya tekstur daging tetap terasa pada setiap suatu. Bumbu-bur. Usai menyuir daging ayam, saya lanjut disibuka dengan kegiatan membukus kuruk-buk, memotong-motong cekwe dan juga membuat sesatai jeroa. Ada usus dan artik ampla yang telah dimasak dengan bubuk kuning. Hari telah berganti. Waktunya kita membuat hidangan utama untuk berjuangan hari ini. Bubur. Ini dari jam 2an udah masak airnya dan sekarang jam setengah 3 ketika shoot dilakukan. Setengah 3 pagi ya. Ketika di-take gambar ini dan kita akan masuk untuk proses bikin buburnya. Aduk secara berkala agar berasi dan gosong di bagian bawah. Untuk bumbunya sederhana. Hanya kaldu dari rebusan ayam dan juga garam secukupnya. Untuk bumbunya dia lagi-lagi tidak terlalu dibikin terlalu asin, terlalu gurih, terlalu apa. Karena kan ada dikasih topeng-topeng lainnya juga rasanya. Pas ini dikasih garam saja sama kaldu ayam, minyak ayam ya tadi ya? Minyak ayam atau kaldu ayam itu bisa. Sudah hanya 2 itu saja. Sisanya dari topping rasanya. Sambil menunggu bubur matang, kita buat sambal untuk bubur. Makan kacang tanah sangrai ya. Ini terlalu sambal, tapi dia agak sedikit tik karena ada si kacangnya tadi. Langsung. Tapi pedesnya nggak yang bikinnya lakit? Pedes aja, langsung seger. Langsung seger. Saya pun bergegas menaikkan paci bubur dan aneka topi ke atas gerobak bubur yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kita siap-siap jalan. Sekarang jam 5 kurang 10. Kita kejar waktu sebelum jam 6 pagi supaya ketika ada orang kantoran, kalau lagi weekday terutama, itu bisa sempat berbelanjanya. Terus kalau lagi weekend juga ya, habis selagi pagi atau jogging, mau nyara bubur juga bisa. Ketika saya tengah bersiap-siap, ada beberapa pedagang yang sudah berangkat terlebih dahulu karena memiliki rute yang lebih jauh hingga ke kawasan Tanggrang, Tanggrang Selatan, Epok, dan juga sebagian wilayah Bogor. Ini adalah pertama kalinya saya membawa kendaraan roda 2 dengan beban yang begitu berat di kursi peningkat. Saya mengendarai motor dengan perlahan, terutama ketika menintasi jalan berlubang dan berbelok. Jam saya belajar pelan-pelan daripada Teguling semua, saya malah jatuh. Gak bisa jika kesimbangan di jalan-jalan berlubang, kita pelan-pelan saja. Wah ada mobil, sebentar. Walau sepi harus berhati-hati. Perjalanan yang saya tempuh hari ini cukup jauh. Tangan dan punggung saya mulai terasa pegal akibat menahan beban dari gerobak bubur yang saya bawa. Ini udah setengah perjalanan, saya minta ganti dulu karena tadi nahan tangan gak kuat, takutnya malah gantian dulu. Saya yang pakai motor biasa. Pada hari perlahan bersinar di Uhukimu. Saya dan Pak Ajis mematih motor sedikit lebih cepat untuk mengejar wakil. Bahwa hampir di setengah perjalanan lah ya. Biasanya si bapak nyampe 40 menit ini satu jam lebih dikit. Semoga pelanggan-pelanggan yang masih syetia menunggu dan berbelanja sarapan. Para pelanggan perlahan berdatangan. Harga seporsi bubur tergolong ramah di kantong, 10 ribu rupiah saja. Kalau mau pakai satai, tambah 2 ribu rupiah ya. Dalam sehari, para pedagang bubur dari Tambun mampu menjual 100 sampai 150 porsi. Waktunya kita icipi bubur ayam yang telah dibuat hampir semalam suntuk. Rasa buburnya teksturnya itu dia yang masih berasa buliran-buliran ya. Tapi yang saya sempat di bulu itu rame banget. Rasa itu rame. Rame itu dalam arti... Setiap gigitan itu berasa ada tongsainya. Ada pahit dari bawangnya. Tongsainya juga ada rasa asin kurihnya juga ya. Terus juga ada rasa pedas sedikit dari sambalnya. Teksturnya juga bervariasi. Yang pakai kacangnya lah. Terus tongsainya juga agak crunchy-crunchy lah. Rame banget di mulut. Rame banget. Walau mampu mengantongnya omset 1 juta sampai 1,5 juta setiap hari, tidak semua hari berjalan mulus sebagai mereka. Baru berangkat, ke senggol motor. Jatuh lah pasti. Ya hancur semua. Hancurnya gimana? Ya nggak berbentuk lah. Keranjangnya udah nggak berbentuk. Sejak pertama kali berjual bubur tahun 80-an, para perdagang bubur khas tambun masih menggunakan resep yang sama yang berganti hanya satu, yaitu kendaraan pembawa buburnya. Kalau sebelumnya mereka menggunakan sepeda GOES, kini mereka menggunakan sepeda motor. Ini saya agak sedikit malah ya, karena saya sudah lupa pernah makan, cuma saya lupa banget. Ternyata rasanya ini sangat unik ya. Bubur lain enak. Dengan cipta rasanya juga mantap. Tapi ini memberikan warna baru di dunia berguburan. Karena buat saya pribadi, yang memang suka kadang makan bubur buat sarapan, ini variasi yang menyenangkan. Saya nambah, tapi setengah belajar ya. Bagaimana? Anda tertarik mencicipi bubur khas tambun? Yan Fernando di Bagun Yogyarto. Bukasi Jobara.